Intro Lagi viral video yang menampilkan aksi penganiayaan oleh seorang pria dewasa terhadap anak kandungnya sendiri. Yang menjadi sorotan lantaran sosok pelaku adalah mantan bos di perusahaan swasta ternama di Indonesia. Video itu diunggah pertama kali oleh akun Instagram at EKU yang merupakan istri dari pelaku. Belakangan diketahui pelaku adalah pria berinisial RIS umur 53 tahun. Dari beberapa video yang kini sudah ramai beredar di media sosial, tampak pelaku terlihat memukul kepala anak kandungnya yang masih di bawah umur menggunakan tangan. Tak sampai di situ, di video lain juga RIS tak segan menendam. Kekarasan itu bukan saja dialami sang anak, namun juga sang istri. Dan KDRT tersebut rupanya sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu. Terlihat dari unggahan Instagramnya yang mengatakan sudah melaporkan penganiayaan itu sejak 4 bulan lalu. Namun sampai saat ini dirinya tidak mendapat kelanjutan perkembangan kasus. Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kompens Ade Arisam Indradi, membenarkan peristiwa penganiayaan tersebut. Ia menjelaskan penganiayaan itu terjadi di tempat tinggal pelaku di apartemen Signature Park, Tebek, Jakarta Selatan. Ibu korban sudah melaporkan penganiayaan bos perusahaan suasana itu ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ade mengatakan kasus ini sudah ditangani oleh Unit 6 PPA Polres Metro Jakarta Selatan. Sementara itu dilansir dari akun Instagram at OVO underscore ID, memberikan keterangan jika yang bersangkutan sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut sejak tahun 2019. Begitu juga klarifikasi dari Lazada. Pihaknya mengumumkan jika yang bersangkutan tidak lagi menjadi bagian perusahaan sejak 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!